Halo teman-teman, kali ini saya dapat kiriman dari Bandung yaitu TV Box X96 Max Plus, versi RAM 2GB dan 16GB internal memory. TV Box ini saya terima dalam keadaan brick dan lampu indikator mati. Sebelum ke video cara flashnya, saya akan berbagi informasi tentang TV Box X96 Max Plus ini. Ada 3 varian TV Box X96 Max Plus yaitu versi RAM 2GB, RAM 4GB, RAM 4GB, dan RAM 4GB dengan SOC yang sama yaitu Amlogic S905X3. Dan ketika teman-teman akan melakukan flashing custom room, repair brick, dan bootlop, teman-teman wajib bongkar TV Box ini untuk mengetahui tipe dari boardnya. Karena jika teman-teman flash menggunakan firmware RAM 432 di board RAM 2.16, akan terjadi hard brick atau mati total seperti TV Box yang saya dapat dari Bandung ini. Oke langsung aja kita ke video cara flashingnya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk flashing TV Box ini adalah kabel USB mail-to-mail dan pin set untuk short pin. Sebelum kita flashing, saya akan buka TV Box X96 Max Plus ini. Seperti ini penampakan untuk board dalamnya. Nah disini ada versi board yang teman-teman harus ingat-ingat ya teman-teman. Jadi jangan sampai firmware yang digunakan untuk flashnya berbeda atau bukan diperuntukkan untuk board ini. Kemudian buka aplikasi USB Burning Tools Pastikan teman-teman menggunakan USB Burning Tools versi 2.173. Karena jika teman-teman menggunakan USB Burning Tools di bawah USB Burning Tools versi 2.173, proses flashingnya akan terhambat atau bahkan gagal. Kemudian saya akan import untuk file dari firmware-nya. Di kesempatan kali ini saya menggunakan firmware original dari TV Box X96 Max Plus ini. Karena TV Box X96 Max Plus ini dalam keadaan break, jadi diperlukan short pin sebagai pancingan agar TV Box ini bisa terdeteksi oleh USB Burning Tools. Untuk posisi short pinnya, teman-teman bisa lihat di gambar. Untuk pengaturan USB Burning Tools-nya, pastikan untuk default saja, jangan dirubah-rubah. Klik start. Kemudian saya akan melakukan short pin dan ditahan di posisi short pinnya. Short pin dulu. Kemudian masukkan kabel USB Mail-to-Mail ke TV Box-nya di posisi USB 3.0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, klik stop. Setelah selesai, klik stop. Setelah selesai, klik stop. Setelah selesai, klik stop. Nah, di sini untuk LED-nya sudah ada ya teman-teman. Sudah ada, sudah berjalan. tinggal nunggu ke booting awalnya saja. Tinggal nunggu ke booting awalnya saja. Nah, saya akan cek untuk bagian wifi-nya, apakah bisa mendeteksi wifi atau tidak. di sini wifi-nya bisa mendeteksi ya teman-teman. Kemudian, cek juga bagian preferensi perangkatnya. Nah, di sini perangkatnya terdeteksi sebagai X96 Max Plus. Jadi, flashing ini sudah berhasil ya teman-teman. Jika teman-teman punya TV Box X96 Max Plus yang RAM 2GB dan internal memory 16GB, teman-teman bisa gunakan firmware original. yang link-nya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Untuk video selanjutnya, saya akan flash TV Box ini ke custom room dari Aidan McGregor. Terima kasih. Teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.